Saya Boy Suhendri, Head of Market Intelligence Bank DBS Indonesia. Saat ini, laju inflasi global melambat, sementara ekonomi Indonesia stabil. Di Amerika, meskipun tiket PHK tinggi di beberapa sektor, penyerapan tenaga kerja tetap stabil di sektor-sektor lainnya, terutama sektor jasa, dan pengangguran ada di titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Inflasi year on year dalam waktu dekat diperkirakan masih di kisaran 6%, namun mungkin akan melambat seiring kebijakan The Fed menaikkan interest rate. Bank Indonesia sendiri proaktif menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah yang direspon dengan baik oleh pasar dan menarik arus masuk dana investor asing. Anda dapat terapkan pendekatan jangka panjang dengan portofolio tanggung, mencakup reksadana saham dengan fokus perusahaan berkualitas yang terus berkembang dan membagikan dividen, serta obligasi pemerintah dalam rupiah dan USD dengan arus kas tetap yang dapat diinvestasikan kembali. Kami akan terus menganalisis insider kurasi khusus untuk Anda, agar Anda dapat cepat dan yakin mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton!